hai oke semuanya kembali lagi di server satu tempat dan kali ini kita bakal nge-review pet Bansi coy Oke jadi kemarin kita udah dapet ini pet Bansi dan ya hari ini kita bakal nge-review pet Bansi nya coy dia ada dua tipe skill kalau kalian berpikir tipenya bakal udara dan darat yang salah Cey tipenya ini air dan darat ya jadi ya ini pet air Cey bukan pet udara ya jadi nggak bisa terbang kayak ini kayak kontur dia gak ada skill buat di air atau di udara Cey adanya dia di ground sama Underwater ya kalau temenya dia terbang di udara tapi pet di teming petnya jadi Underwater aneh banget kan jadi ya kayak gitu coy ini pet lumayan aneh karena ya itu skillnya dan skillnya lumayan banyak dia skillnya ada beberapa ada empat dia skillnya ada empat eh empat tiga dua mili dan satu range yang pertama itu ini dia kayak ngelemparin bola api ke musuh gitu ya dan keluar kayak api gitu di tanahnya setelah dia ngelemparin api yang kedua dia kayak ngelemparin dua bola api ke musuh kayak gitu ya dan Yah udah gitu doang dan yang terakhir ini dia kayak ngasih apa namanya ya eh kayak energi gitu di sekitar target dan bakal ngeledak gitu ya dan itu sakit dan itu doangnya sakit sih menurut saya di bansi ini dan ya kita bakal langsung lihat aja untuk ininya ya apa namanya atributnya tributnya dia sama aja eh toalnya itu 102 183 pepet-pet B tier atas lainnya lah ya tetap-tetap B45 semuanya sama deh dan untuk skillnya nih apa namanya bloodline nya dia melee damage jadi kalau kalian pakai melee dia bakal bagus banget sih saya lebih suka pet-pet yang kayak gini ya yang ada melee damage nya gitu coy bukan yang ada melee damage nya yang kayak eh sedikit universal bisa dibilang ya karena melee damage kalau kalian bisa lawan pvp bakal berguna melee damage kalau kalian apa namanya lawan grand bakal berguna juga bloodline melee damage beda kalau kayak principion gitu ya dia kan pvp jadi ya dia gak bakal berguna kalau lawan grand beast item bukan item apa namanya bloodline nya gak bakal berguna buat lawan grand beast coy cuman menurut saya principion masih sedikit berguna karena dia pvp damage nya itu bukan damage bonus pvp nya ya tapi damage reduction coy itu gunanya untuk kalau principion menurut saya masih berguna soalnya dia damage reduction jadi dia ngurangi damage pvp jadi kalau kalian timing grand beast dan tiba-tiba ada yang nyerang kalian damage dia kalian gak bakal sakit coy jadi gitu kenapa saya masih suka principion ya pun bloodline nya pvp Oke kita bakal langsung ke skillnya untuk apa namanya Bansi ini ya kita bakal lihat gimana skillnya dia coy Oke nih saya udah ketemu musuh buat ngetes damage nya coy Oke itu kayaknya normal tech eh bukan itu skillnya dia kayak ngeluarin api gitu ya dan dps gitu ya jadi kayak area aoe gitu loh ya dan dps entahlah ya kayak gitu loh pokoknya nah ini skill lagi nih kalau lempar api lebih biasa itu tech normalnya kayaknya coy ada lempar api yang ngeluarin area ada lempar api yang biasa ya Nah ini lempar api ngeluarin area coy nih skillnya skill yang pertama skill yang kedua dan ini skill yang ketiga nih Nah itu skillnya sakit banget tuh yang ledak gitu ya dan ya tapi butuh waktu lumayan lama buat ngecharge nya dengan area nya juga nggak gitu gede ya kecil Iya lumayanlah tapi ini targetnya untuk satu orang pastinya nggak bisa buat target banyak orang gitu ya ini skill yang pertama dua bola api wilso mati loh jadi dari yang lain nah ini kita coba Oh ini udah sekarang loh ya udah sekali pukulin dong ke mana dah nggak nembak apa pet kita Oh itu kan matikan sekali skill doang jadi dia skillnya ada yang dua bola api nembakin dua bola api habis itu kayak ngeluarin area nembakin bola api itu ngeluarin area di bawahnya yang ngasih dps ya Nah kayak gitu ya dari itu kalau kalian lawan Bansi nya itu sakit banget ya dps nya yang di tanah gitu ya yang area gitu tuh sakit banget ya dan yang ketiga dia kayak ngeluarin area di sekitar musuh dan bakal ledak gitu ya itu sakit juga untuk di pet nya itu paling sakit coy asli untuk kalian lawan Bansi nya itu nggak sakit ya kayak yang ledak-ledaknya gitu area tapi yang keluarin area kecil kayak gini nih api-api itu yang yang sakit banget kalau kalian lawan Bansi nya ya jadi yaitu skill Bansi hmm bagus enggak saya nggak gitu suka sih soalnya enggak ada kayak bunyi-bunyi gitunya deh kayak ini ya yang saya suka itu kayak smoothie Dragon itu kan keluar kayak petir-petir tuh karena suaranya kan jas 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 itu ya itu saya suka sih dan kalau ping cipion dia keren sih meskipun cuma satu skillnya tapi keren kayak ngeluarin pedang-pedang gede gitu ya kemana-mana lo masih keren dan ya kita bakal coba ke sini lagi ke hantun kalau kalian lawan ini biasanya ada kemunculan tuh hantu kecil itu oke itu skill yang pertama kayak ngeluarin api-api dan dps dan ini skill yang sakit ya udah tuh ledakannya tuh bisa langsung 1500-an ya tapi untuk apinya nih kalau musuhnya diem itu sakit juga coy soalnya dps-nya tuh 500-an dan lumayan lama tuh 500-500 dan mati dia ya jadi gitu aja untuk Bansi ini dan suka atau enggak skillnya enggak saya ekspektasi saya soalnya apa namanya kayak suara skill itu saya gitu suka juga soalnya sepi coy suara skillnya ya dan juga enggak kayak seheboh itu tuh kayak spin cipion tuh saya suka nih petnya gede dan skillnya heboh kayak nebas-nebas gede gitu ya sama smobi itu apa namanya partikelnya gede jadi ya bagus banget coy ini kita coba nih pin cipion boom kita lawan ini udah kita lawanin Bansi kita di for sempet nge-kill enggak nih pin cipion saya soalnya udah sakit banget coy oke waktu skill Bansi tuh selalu sekarat loh iya udah mati deh nggak sempet nge-kill cipion saya nih Oke ya jadi itu aja untuk skill dari Bansi dan kenapa saya suka Bansi karena dia bisa di dalam air juga coy jadi ya ini bakal jadi ganti pet korak krebs saya dan ya korak krebs saya udah mati jadi ya ini bakal jadi ganti pet dari pet korak krebs saya buat di dalam air dan keren banget tuh kalau di dalam air dia ya gerakannya beda coy dia kayak ngangkat tangannya gitu ya dan juga keren kalau di atas air nih tuh keren banget loh ini kenapa putih loh oke enggak udah barusan apa namanya pulaunya putih kayak enggak ada teksturnya gitu ya dan ini keren banget coy tuh kalau dia di air keren asli kayak cuma separuh badannya doang yang kelihatan itu ya betul ya dan ya itu aja untuk untuk bansi ini jadi ya kayaknya segitu aja untuk pet kali ini pet reviewnya dan anjir nih kenapa ada kapal disini loh ini orang ini orang buat rumah walau buat kapal asli dan udah lama gak didatengin kayaknya nih udah minta bersihin ya kenapa dia buat kapal orang lain yang buat rumah dia buat kapal sih sih ini kayaknya kebanyakan nonton ini youtuber tuh siapa namanya si zel itu ya asli lah buat kapal juga dia jadi yang untuk video kali ini kayaknya sampai sini dulu jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan ini keren juga sih kapalnya saya keren juga sih jadi kalau kamu buat boleh sini keren tapi kalau sama semua ntar jadi enggak keren jadi apa namanya jadi biasa aja gitu kalau semuanya bikin kapan sub indo by broth3rmax abone ol